Lihat, itu putri duyung kecil. Aku suka bunikaku. Dan pampir. Ayo, ambil bunikanya. Apa yang kalian lakukan pada bunikaku? Cerahkan. Itu enak sekali. Tidak! Bunikaku yang malang. Neptune, berani sekali kalian menyakiti Errol. Pergi dari sini. Keluar jelek. Bagaimana dengan bunikaku? Kepalanya lepas. Bagaimana kalau aku memberimu boneka baru? Bunikaku ini terlihat lebih persis seperti kamu. Apakah ini awal dari sebuah kisah cinta? Dan begitulah kami bertemu. Kisah cinta kami lebih baik. Cheers! Oh-oh, kedua gadis itu merasa mual. Ada apa? Apakah ada yang mereka makan? Tes kehamilan? Apa hasilnya? Keduanya positif. Evie dan Errol akan menjadi ibu. Vampir hamil versus putri duyung hamil. Tunggu, apa yang sedang terjadi? Kamu ditangkap karena menggigit wanita bersalah ini. Lihat apa yang kamu lakukan pada lehernya. Kamu akan dipenjara. Dia atau aku. Atau kata korak itu. Nah, eh, sudahlah. Kalian berdua akan dipenjara. Tidak, tolong. Masuk ke sel. Tolong, bebaskan kami. Kami mau pipis. Baiklah, gadis ikan leluan. Tetap di belakang. Baik, toilet di sini. Buka pintunya. OMG, ini sangat kotor. Aku tak mau menggunakan toilet itu. Kamu tidak bisa mengeluh. Bagaimana kalau aku menyuapmu dengan mutiara? Wow. Tujuh. Ada toilet yang lebih baik untukmu. Kamu bercanda, kan? Ini seperti liburan. Oke, aku bisa pipis sekarang. Tunggu sebentar. Dudukannya terlalu dingin. Ada apa lagi? Dingin? Aku paham. Apakah itu squishy? Apa yang direncanakan polisi? Hah? Aku akan menempelkan stiker squishy di dudukan toilet. Squishy ini akan melindungi pantatmu dari kedinginan. Bagus. Oh, hangatnya. Itu toiletnya. Iuh. Tikus. Ular. Aku tak akan masuk ke sana. Saatnya menggunakan keterampilan hipnotis. Kamu akan membawaku ke toilet yang bersih. Aku akan membawamu ke toilet yang bersih. Toilet yang bersih ada di arah sini. Bagus. Wow. Gelap dan menakutkan. Jaring laba-laba itu sentuhan yang bagus. Tapi aku tidak suka baunya. Hei. Apakah itu laba-laba? Apa yang akan Ivy lakukan dengan laba-laba itu? Aku hanya akan meletakkan laba-laba itu di dalam tangki. Jadi saat aku mau flask toilet, cairan-cairin laba-laba akan mengisi mangkuk. Ah. Udara terasa lebih baik. Pergi dari sini. Maaf. Aku akan memberimu privasi. Ivy dan Dracula berkunjung ke dokter. Antriannya terlalu panjang. Apa yang harus kita lakukan? Ada vampir! Lagi hamil! Wow. Ngelihat sangat lembut. Hai, bayi kecil. Bundur. Menggemaskan. Jauhkan tangan kotormu dariku. Lakukan sesuatu, Dracula. Jangan menggigit. Lihat. Menggigit tidak diizinkan. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Aku harus mencari cara. Apa yang ada di sini? Boneka bayi? Apa yang akan dia lakukan? Aku akan melakukan trik sulap. Tapi butuh anggota tubuh boneka ini. Lihat ini. Apa yang kamu lakukan? Dan berbaliklah supaya aku bisa membuat trik sulap. Ini akan menjadi luar biasa. Oke. Sedikit darah. Seperti anggota tubuh bayi yang menonjol keluar dari perutnya. Pengerikan! Aku jenius. Sudah cukup. Eh, ayo pergi. Ariel siap untuk menjalani USG. Apakah kamu siap, Mama? Saya akan mulai menggosok. Dingin sedikit ya. Hai, Mama. Hai, bayiku. Apa itu hiu? Putriku dalam bahaya. Tolong dia! Lakukan sesuatu. Biarkan aku berpikir. Aku bisa menariknya keluar dengan umpan. Tolong selamatkan putriku. Berhasil. Hiunya sudah keluar. Oh, sial. Dimana aku harus meletakannya? Sampai jumpa. Huh, bersyukur putrinya selamat. Hampir saja. Kamu bisa jadi pemancing, dok. Capek sekali. Sepatu hak tinggi ini membuat kakiku bengkak. Angkat kaki dulu. Kakinya kering seperti cornflakes. Sayang sekali. Kulit kakimu mengelupa seperti ular. Menjejikan. Eh. Harus memikirkan ide. Aha. Gawai pembersih kaki. Kamu tidak capek-capek bergerak. Cukup masukkan kaki ke dalam perangkat dan mulailah menyikat. Sekarang setelah tertutup busa, kita akan mengikisnya dengan stik es krim. Kelihatan bagus. Oke, selanjutnya. Sepatu rendaman. Aku akan mengisinya dengan susu dan campuran beberapa tetes madu. Sekarang rendam kakimu sebentar. Total perawatan, spa. Kamu bahkan bisa melakukan aktivitas sambil membersihkan kaki. Air ketubanku pecah. Bayuku mau lahir. Air? Oh tidak. Kamu akan melahirkan. Ini peringatan merah. Tenang, antar aku ke rumah sakit. Naik, cepat. Hei, pelan-pelan. Hah? Istriku akan melahirkan. Cepat, bawa dia. Baiklah, baiklah. Letakkan dia di tempat tidur. Sekarang aku akan memukusmu dengan selimut. Dan tekan. Kamu pasti bisa. Kepala bayinya sudah kelihatan. Teruskan mengejar. Aku tak bisa lagi. Sudah keluar. Dia sedang berenang keluar. Kemari. Aku sudah mendapatkannya. Sirupnya nakal. Aduh, aduh. Berhenti. Lihatlah putri kecil kita. Dia kuat seperti mama. Berikan dia padaku. Hai putri du yang kecil. Aku butuh air. Itu adalah kelahiran yang fantastis. Tentu saja. Vampir membutuhkan korban manusia untuk makan malam. Bau darahnya kurang. Gue dan lebih bagus. Sepertinya lupa garam. Hanya seperti. Cik? Tidak. Masih belum cocok. Hidangan ini adalah chef kiss. Berikan yang lain. Baiklah. Bagaimana dengan steak berdarah segar dan sedikit soup tomat? Boleh. Apa ini? Bagi ku itu seperti kue Halloween. Permintaanmu adalah perintahku. Kue berbentuk mata sedang disajikan. Sempurna. Aku ingin memberikan sentuhan tambahan. Jadi kue berbentuk mata ini masuk ke penggiling daging. Mengisi dengan cukup. Kemudian akan kuguling dengan cepat. Keluarnya seperti cacing. Bikin yang banyak. Sepertinya sudah cukup. Hmm. Baunya mengkiurkan. Kelezatan ini cocok dengan steak. Dan sesendok soup tomat sebagai penutupnya. Selesai seperti seniman kuliner. Sekarang bisa makan. Tolong jangan. Oh. Gurus sekali. Wow. Apa itu? Berhenti memukulku dengan ekormu. Tapi aku tidak bisa tidur. Perutku terlalu berat. Aku punya ide. Apa di sana? Apa yang sedang terjadi? Serahkan pelampungmu. Ah. Aku tenggelam. Aku mendapatkannya. Oh tidak. Aku menusuk lubang di dalamnya. Aha. Tak ada yang tidak bisa diperbaiki dengan selembar pita. Sekarang mari kita kembalikan bentuknya dengan meniupnya. Sudah siap. Pelampung itu untuk apa? Letakkan perutmu di atas lubang. Seperti ini. Oh wow. Jaman. Aku bisa tidur lebih baik sekarang. Dan aku pun bisa tidur lebih baik. Atau mungkin tidak. Terserah. Masa bodoh. Ikan? Tidak. Kaviar? Salat rumput laut? Aku tak mau makan yang ini. Oh. Apakah itu cacing? Ini lebih cocok. Topeng yang sempurna untuk salad. Dan kamu ikan lebih bagus kalau dimakan manusia. Selamat tinggal. Aku mendapatkan ikan besar. Saatnya makan. Duyung yang sedang hamil pasti memiliki selera makan yang menarik. Semua cacing itu masih hidup. Tunggu. Aku punya ide yang lebih baik. Aku ingin menambahkan gerim kocok di atasnya. Aku akan membantumu. Sempurna. Tunggu sebentar. Tambahkan sedikit kafiar. Oh iya. Ini hidangan bintang lima. Hmm. Enak. Mau muntah. Hai Ariel. Mereka kami menyentuh perutmu? Tidak. Jangan sentuh perutku. Berhenti. Tolong. Apakah itu tentakel? Eww. OMG. Ayo pergi. Syukurlah. Mereka itu mengganggu. Syuk. Tunggu sebentar. Dari mana asal tentakel ini? Wujudan. Aku datang untuk ikut merabah perut juga. Hahaha. Ini seru. Oh jangan. Ada apa? Tolong. Dia merabah-abah perutku. Apakah itu ikan buntal? Apa yang akan dia lakukan dengan ikan buntal itu? Aku hanya butuh sisiknya. Sekarang mari kita kerjakan. Dapat ide. Aku kembali. Sudah ketemu solusi. Perutku kamu apakan? Oh wow. Jadi berduri. Aduh. Tentakelku sakit. Sampai jumpa. Hampir tidak percaya. Ternyata duri-duri ini berhasil. Harus menjaga agar kuku-kuku selalu tajam. Oh my God. Aku merasakannya. Air ketumbanku pecah. Tolong. Ada apa? Apa yang harus dilakukan? Apa nih? Tetap tenang dan panggil dokter. Dokter. Aku di sini. Matahari terlalu terang bagi kulit mereka. Ups. Maaf. Ayo mulai. Mengapa kamu tidak berbareng, sayang? Kamu akan baik-baik saja. Selimut sudah siap. Sekarang mengejan. Kamu melakukannya sangat baik. Sedikit lagi. Sudah hampir keluar. Bayi laki-laki dan sehat. Shh. Ah. Dia menginggitku. Hei dok. Dia hanya ingin makanan pertamanya. Leherku. Apakah bayiku aman? Oh, dia di sana. Dia terlihat persis seperti papanya. Aku benar-benar bisa melihat kemiripannya. Sekarang giliran Ivy menjalani USG. Silahkan duduk, Nyonya. Baiklah, mari kita mulai. Mari kita lihat. Apa itu? Dia punya taring. Ya Tuhan, bayi itu berubah menjadi kelelawar. Dia menuju langsung ke darah bumi. Tidak, balikkan darahku. Aku akan mati. Sekarang aku akan kembali. Yang seger. Apa yang baru saja terjadi? Aku mendapatkan lebih banyak dus darah. Kami sangat bangga dengan anak kami. Ah, siap-siap tidur. Petiku kelihatan cukup nyaman. Lumayan hangat. Tolong ditutup. Hah? Perut besarnya menghalangi. Ayo tutup. Dracula. Kemari. Selesaikan masalah ini sekarang. Petiku tidak bisa ditutup karena perut buncit ini. Ini serius? Pikirkan. Oh, pisau. Apa itu? Apa yang akan dilakukan dengan pisau? Memotong lubang di peti mati. Cerdas. Hampir selesai. Sudah selesai. Mari kita coba. Bergegaslah dan tutup petinya. Seperti yang kau inginkan. Perutmu pas dan sempurna. Selamat malam. Saatnya untuk mengetahui jenis kelamin bayi mereka. Mari kita buka kerang ini. Apakah kalian siap? Begitu banyak lemung air. Wow, lihat. Berkilau. Tapi di mana tertulis jenis kelaminnya? Di sini. Di bawah. Anak perempuan. Oh, kita kan memiliki seorang putri kecil. Aku tidak sabar untuk menghancurkan bolon ini. Aku akan menggunakan kuku tajamku. Cepat, tangkap kelalawarnya. Dapat-dapat. Aha. Mari kita lihat kabar baiknya. Anak laki-laki. Dia pasti akan mengambil sifatku. Nantikan untuk melihat bagaimana seorang vampir dan putri duyung akan menghadapi masa kehamilan. Kebelut PHB. Ayo, fokus. Hah? Siapa itu? Tujukan dirimu, monster. Bagaimana jika itu makhluk laut jahat? Ternyata Eril. Aku tidak melakukan apa-apa. Semua bungkusan makanan yang berserakan agak mencurigakan. Apa ini? Coklat? Kamu kotor sekali, sayang. Kita harus membersihkanmu. Mulai dengan menggosok ini. Gusok perutmu keras-keras di atasnya. Seru juga. Rasanya seperti pijatan. Tidak mau berhenti. Sudah bersih. Tapi, kita perlu melakukan sesuatu dengan mulut dan rambutmu yang gusut. Mungkin kamu punya perangkat untuk itu. Masuklah ke dalam selmu. Cepatlah. Ayolah. Jangan lambat-lambat. Masuklah. Kerja yang bagus. Aku tak percaya kita di penjara. Oh, apa itu tikus? Lihat, sayang. Ada makanan. Sepertinya tikus ini lauk kita untuk makan siang. Mau? Jangan makhluk itu dari kami. Eww. Enak. Kita tidak bisa tinggal di sini. Petugas, tolong bawa kami ke sel yang berbeda. Tidak bisa. Begini saja. Bagaimana kalau aku bayar? Baik, kami akan menerimanya. Berikan itu. Baiklah, nona-nona. Kami akan memindahkan kalian ke sel yang baru. Kami sudah tak sabar. Aku rasa sel ini sekarang milik kita saja. Kita akan backpack saja. Ini dia. Sel baru kalian. Masuklah. Mari kita habiskan uang ini. Aku suka sel baru kita. Kelap dan suram. Persis seperti yang aku suka. Yeay. Aha. Sampir saja kau tertangkap. Apa yang sedang ibu kejar? Seekor tikus. Ayo ke sini. Jangan malu-malu. Kena. Sayang, makan malam sudah siang. Aku temukan tikus. Tak mau. Kita punya apa lagi ya? Makanan. Siapa yang mau makanan? Aku menjelur roti segar dan buah. Aku. Aku butuh makanan. Boleh minta sedikit? Tak boleh. Kamu miskin. Tolonglah. Baiklah. Kamu bisa ambil sedikit roti dan bubur. Tapi mereka terlihat basi. Sepertinya ini cukup. Sadie. Tidak mau. Terlihat tak enak. Bagaimana membuatnya lebih baik? Aku tahu. Apa yang akan ibu lakukan? Aku akan mengambil sepotong dan memotongnya menjadi dua. Sempurna. Sisikan setengahnya dulu. Dan akan kutulis rib di setengah lainnya dengan mustard. Jadi deh. Letakkan di atas bubur. Ini terlihat seperti sebuah kuburan. Selamat makan. Wow. Ini sangat keren. Hmm. Apakah enak? Ya. Aku memang hebat. Aku sangat lapar. Perutku terus berbunyi. Beri aku makanan, ibu. Akanku carikan sesuatu untuk dimakan. Petugas. Kesini. Ada apa? Berikan aku berbagai makanan. Putriku yang melang ini kelaparan. Astaga. Baiklah. Kami menyiapkan hidangan yang banyak untukmu. Bawa masuk. Pertama. Kami punya seorang gadis manis. Rasa darahnya seperti rasa permen karet. Cobalah. Wow. Nyam. Tidak. Terlalu manis. Oh tidak. Dia tak menyukaiku. Maaf. Silahkan pergi sekarang. Apa berikutnya? Ini pria pecinta Jim. Berkat semua keringatnya, darahnya asin. Nyam. Ew. Aku tak suka. Aku yakin kamu akan suka garis asam. Rasa darahnya seperti lemon. Nyam. Terlalu asam. Bagaimana kalau darah pedas? Nyam. Pedas, pedas, pedas. Terlalu pedas. Hey. Kamu belum memberi kami makanan yang layak. Biarkan ku periksa buku resep vampir. Ah. Aku tahu apa yang kalian suka. Tada. Supera berdarah. Ugh. Ini membuatku mual. Tak suka. Hmm. Bagaimana kalau aku... Apakah itu permen berbentuk mata? Ini memberi rasa ekstra. Terlihat mengerikan tapi enak kan? Wow. Aku ingin mencicipinya. Hmm. Ini yang terenak. Aku memberinya dua jempol. Ah. Jangan terlalu mamu ciku. Kasian Sadie sedang pilak. Apa itu tadi? Ups. Sadie tadi bersin mengeluarkan banyak lendir. Kasian kamu. Demamu tinggi sekali. Biarkan ibu usap. Iuh. Iuh. Masih ada sisa lendir dari kemarin. Aku tahu. Kan aku punya kaos kaki. Ibu punya banyak benda untuk mengusap lendir. Kecuali tisu. Menjijikan. Apa yang harus kulakukan dengan demamu? Demamu sangat tinggi. Oh, dokter. Itu hanya mami long legs dengan suntikan besar yang menakutkan. Haha. Waktunya untuk menyuntikmu. Tidak. Aku sangat takut. Hah? Kemana dia pergi? Putriku menjadi kelelawar saat dia takut. Kemari. Kau akan mendapatkan suntikan agar sembuh. Lakukanlah, dok. Baiklah. Kemarilah. Tidak. Aku benar-benar takut. Tapi kamu benar-benar harus disuntik. Tunggu sebentar. Biar aku pikirkan caranya. Apa itu boneka kelinci melekati sebuah suntikan? Pakai ini. Suntikan kelinci. Memang terlihat kurang menakutkan. Kupikir ini bisa berhasil. Oh, dia sangat mengemaskan. Sakitnya jadi tak terasa. Oh ya? Trik jeniusku berhasil. Saatnya makan siang. Oh, spageti. Kami punya saus darah. Dan saus bawang putih. Kamu harus coba saus bawang putihnya. Oh tidak. Vampir alergi dengan bawang putih. Terima kasih. Ini terlihat loh, Zat. Aku sudah tak sabar untuk makan. Nyum. Hah? Aku mencium bau asap. Aku terbakar. Bawang putih. Maafkan aku. Aku akan memanggil dokter. Panas sekali. Aku punya kotak pertolongan pertama. Oh, sepertinya buruk. Aku akan memeriksa mulutmu dulu dengan tusuk es. Buka mulutmu. Aku tak suka. Keluarkan dari mulutku. Wow, kau punya taring yang kuat, kawan. Tunggu sebentar. Aku punya obat untukmu. Darah tetes untuk lidah vampirmu. Akanku tuangkan beberapa tetes di gelas. Dan ini akan menyembuhkanmu. Minumlah. Aku tak suka. Coba kulihat. Eww, baunya tak enak. Apakah itu permen vampir? Cukup culupkan ke dalam darah tetes agar rasanya manis. Tada. Permen. Hmm. Trik keren. Vampir yang pintar. Akhirnya berhasil. Oh tidak. Apa yang ingin saya dilakukan dengan kayu itu? Aku akan membunuhmu. Aduh, tanganku. Aku mendengar tangisan apa yang terjadi. Coba ibu lihat. Kamu tertusuk. Buang kayu ini. Hampir saja. Apa yang harus kulakukan? Akanku coba cabut dengan taringku. Tak bisa. Sakit. Harus cara lain. Aha. Aku tahu. Sebuah suntikan. Akanku gunakan suntikan untuk menghisap serpian itu keluar. Ayo, semoga berhasil. Berhasil? Aku memang jenius. Ibuku pahawanku. Aku akan pergi sekarang. Awas. Aduh, tanganku. Putriku? Apa? Oh tidak. Tidak apa-apa sayang. Tanganku sakit. Jangan menangis. Kamu? Tanggung jawab. Atau aku akan menyakitimu. Hantikan. Kamu membuatku pusing. Aku punya ide. Apa yang akan dilakukan dengan kelelawar? Tertangkap. Akanku tempatkan kelelawar ini pada jeruji penjara. Jadi pintu tak akan tertutup. Pintarkan. Bagus. Ini pasti berhasil. Kelelawar ini begitu empuk. Wow. Pintunya telah menjepit tanganku. Oh tidak. Kamu terlihat jelek tanpa rambut. Ada apa? Biar ibu lihat boneka Barbie-mu. Boneka yang malang. Dia butuh rambut baru ya? Aku tahu. Gunting. Potong ujung balon. Dan pasangkan ke kepala Barbie. Sekarang saatnya untuk perekatan. Akanku lapisi kepala Barbie dengan lem. Pastikan seluruh kepala terlapisi ya. Dan untuk pengorbanan paling besar. Akanku berikan sedikit rambutku pada Barbie. Aku tak keberatan memotong rambutku. Terlihat bagus. Aku akan memasang rambut itu di kepala Barbie. Dan dia baru saja keluar dari salon. Ini dia. Wow. Dia sangat cantik. Terima kasih ibu. Barbie juga senang. Yeay. Oh oh. Molly siap untuk merasakan rambut hari ini. Apakah dia benar-benar akan memotong rambutnya? Tunggu. Aku tak bisa melakukan pada rambutku sendiri. Bagaimana kalau rambut ibu saja? Lihat kepangnya yang panjang. Sungguh menggoda. Ini dia. Dan inilah salah satu cara mudah untuk mendapatkan potongan rambut Bob. Rambutku? Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu memotong kepangku? Maaf. Aku hanya ingin menjadi penata rambut. Oh. Jangan menatap ibu seperti itu. Hah? Apakah ini tren rambut baru? Berani-beraninya kamu mengolok-oloku? Rasakan hipnotis ini. Hah? Biarkan putriku memotong rambutmu yang indah itu. Aku akan biarkan putrimu memotong rambutku yang indah. Berhasil. Ayo masuklah. Selamat datang di salon rambut Molly. Aku butuh potong rambut. Hai, pelanggan pertama aku. Mau potong rambut model Bob? Akanku potongkan. Wow, begitu banyak rambut merah muda. Mari kita penong semuanya. Astaga, seseorang akan pulang dengan kepala botak. Kamu tak perlu khawatir rambutmu kusut kalau kamu botak. Kamu akan berterima kasih padaku nanti. Selesai, kamu terlihat sempurna. Hah? Apa yang baru saja terjadi? Apa ini? Kemana rambutku? Aaaaaaah, kasar anak nakal. Ibu miskin dan Sadie sedang tidur dengan tenang. Tapi tidak lama. Tidak ketika kamu menggantungkan kakimu seperti itu. Ada tangan monster. Dia akan mengambil Sadie. Hah? Ibu! Ada apa? Apa ada kepekaran? Apa itu? Tak apa-apa, sayang. Ibu akan melindungimu. Apa yang harus kulakukan? Oh, lemari. Aku tahu. Diam di sini. Apa yang ibu lakukan? Lemari ini sepertinya muat untuk dua orang. Hanya perlu bantal di sini. Kemarilah, Sadie. Oke, aku datang. Aku mengerti. Ini seperti pertimati vampir. Sekarang mereka akan aman dan nyaman. Pergilah jauh-jauh, monster. Kamu tak bisa apa-apa. Menyerahlah. Akhirnya, dua orang ini tidur seperti mayat. Lipstick ini cocok di bibirku. Aduh, apa-apaan ini? Ibu, tanggap bantalnya. Yeay! Hei, pergi tidur. Sudah waktunya tidur. Berhenti berlompat-lompat. Tapi aku tak mau tidur di sini. Kasusnya jelek dan tak nyaman. Kita tak punya tempat tidur lain. Tunggu sebentar. Aku tahu. Hei, petugas. Kemarilah. Apa yang dia mau? Ada apa? Aku mau kalian untuk mengganti tempat tidur ini. Mengganti? Tak masalah. Tempat tidurnya sudah siap. Wow. Petimati yang baru untuk lampir kecil ini. Terbuat dari emas. Biar ku coba. Nyaman sekali. Aku sangat suka. Kalau begitu, kami pergi dulu. Oh, ini sempurna. Aku sangat senang kau menyukainya. Selamat malam, sayangku. Selamat malam, ibu. Wow. Oh, kamu rupanya. Vampir kecil juga butuh monster untuk membajakan dongeng sebelum tidur. Berhasil. Molly sudah tertidur nginyak. Tidurlah dengan pules. Oh, ada apa? Sepertinya aku sedang beruntung. Aku ingin mendadarinya. Aku akan mulai dengan foundation. Ratakan dengan sponge. Lalu aku akan menggunakan pensil alis untuk menggambar wajahnya. Hidung dan mulut. Mata yang besar. Aku ingin memberinya bibir merah. Wah. Dan blush on yang lucu. Dan eyeshadow biru. Aku hampir selesai. Dia terlihat cantik. Dan lezat. Aduh, gigiku. Coba ibu lihat. Oh tidak, ntar ingung. Ini buruk. Apalagi tak berguna. Petugas, bisakah kamu membantu memperbaiki gigi putriku? Apa yang kamu ingin aku lakukan? Berikan aku permain karetmu. Aku sudah menggunyanya. Tapi kalau kamu memaksa, ini dia. Ya, seperti adonan mainan. Sekarang, ayo kita uji keterampilanku. Aku berhasil. Sebuah taring sementara. Lihat, aku punya taring untukmu. Itu pas. Hurray! Ups, jangan makan apa lagi ya. Baiklah. Mami longleg sedang ingin bermain. Wow, ini terlihat seperti camilan. Aku ingin mencicipinya. Taringku copot. Hei, kamu hampir meresak jam tanganku. Cukurlah tak terjadi apa-apa. Oh-oh. Apa yang terjadi padamu? Coba ibu lihat. Taringmu hilang. Ini tak boleh terjadi. Kita harus memanggil dokter gigi. Halo? Tolong bantu putriku. Dokter gigi itu terlihat familiar. Coba aku periksa. Taringnya hilang ya. Perbaiki giginya. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Aku akan mengambil alat-alatku. Apa yang sedang dicari oleh si dokter gigi? Dia terlihat sangat serius. Tada! Sebuah taring emas. Ini sempurna. Mari kita pasang. Sekumpulan gigi emas yang baru. Aku yakin kamu bisa menggigit batu dengan taring emas itu. Lihat senyum mahal itu. Putri Peach akan menjalani ultrasound. Aku agak gugup. Ini aku, Mario. Pegang tanganku, sayang. Mari kita mulai prosedurnya. Kenapa tak berfungsi? Ayolah. Ini mungkin berusak ya. Biar keperbaiki. Cukup kencangkan baut di sini. Yipee. Berhasil. Terima kasih, kawan. Bayu mereka juga ada di game Mario. Ini aku, Mario kecil. Lihat. Aku seperti pelangi. Oh, bayi keluar biasa. Apa? Bagaimana cara melompat? Melompat. Yahoo! Wednesday juga akan menjalani ultrasound. Dia sangat nyaman. Sepertinya dokter memiliki teman kecil di sakunya. Tut, tut. Aku akan melindasmu, Barbie. Tolong aku. Ini dia. Keretanya datang. Tunggu. Ini boneka aku. Kembalikan. Apa? Kamu aman sekarang? Oh, tidak. Oh, tidak. Ada penggemar perut hamil mengganggu Putri Peach. Mario, tolong aku. Mamma Mia. Apa yang harus kulakukan? Oh, ada Barbie. Aku tahu. Apa? Mau kemana kamu? Jangan pergi. Aku akan membuat Barbie hamil. Kutempatkan bayi di perutnya. Lalu kututupi dengan tanah liat berbentuk perut. Selanjutnya, kutuangkan lem di perut hamilnya. Tuang sampai seluruh perutnya ditutupi lem. Dan tambahkan glitter untuk membuat lebih mewah. Selesai. Hah? Barbie hamil? Tangkap ini jika kamu bisa. Ayo. Perut. Tunggu aku. Terima kasih, pangawanku. Tentu saja. Iuh. Lenggir dari mana ini? Oh, Mamma Mia. Oh, aku kepanyakan bersih. Kamu kenapa? Aku tak bisa tidur. Baring dengan perut hamil sangat tidak nyaman. Aku mengerti. Baiklah. Pertama, tolong bersihkan semua lendir itu. Sekarang, aku akan mencari sesuatu untuk perutmu. Apa yang harus kulakukan? Berpikir. Berpikir. Wow. Aku baik-baik saja. Mari, Yokua. Pelampung? Aku ada ide. Tak nyaman sekali. Aku kembali. Berdiri dulu ya. Aku punya ide. Dia kenapa? Letakkan perutmu di atas pelampung. Wow. Sekarang aku sangat nyaman. Wari. Waktunya untuk kembali tidur. Aku yakin aku bisa muat di sini. Aduh. Baiklah. Aku tidur di sini saja. Aku siap untuk tidur. Peti mati sudah siap. Ini dia. Tampukan bantal. Apa? Peti mati tidak bisa tertutup. Perutnya mengganjang. Tidak bisa dipercaya. Lik. Ada apa? Lakukan sesuatu dengan perutku. Haruskah aku memotongnya? Lakukan saja. Apa dia akan memotong perutnya? Ah, syukurlah. Dia membuat lubang di peti mati. Selesai. Sekarang perutmu akan muat. Jenius. Itulah cara yang nyaman untuk tidur. Tutup dengan selimut. Dan kamu akan tidur menyengok semalaman. Aku ingin buang air besar. Akhirnya. Cepatlah, Mario. Aku mau buang air kecil. Tidak. Tidak. Mengejar. Tidak. 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 Sekarang aku harus menyiramnya. Baunya sangat busuk. Ya ampun. Ya ampun. Kamu membuat kekecewaan besar. Aku harus membersihkannya. Aku harus membersihkannya. Sika toilet. Kenapa lama sekali? Mario. Akan aku tambahkan lemon juga. Keren. Sekarang siap untuk disiram. Kamu bisa menggunakan toiletnya sekarang. Terlambat. Aku sudah mengopo. Mama Mia. Punya toilet bom untuk membersihkan lantai? Mencurigakan. Ayo lihat. Sudah kuduga. Bau busuk. Ting meninggalkan kekacauan yang besar. Seberapa banyak yang bisa dicernat sebuah tangan? Aku tahu apa yang kubutuhkan. Sebuah bom gas. Pasang masker gas. Tidak. Aku akan menyalakannya. Berlindung. Hentikan. Sekarang kita tunggu. Sepertinya semuanya berjalan lancar. Ayo lihat. Ah. Udara segar. Akhirnya aku bisa buang air besar dengan tenang. Pelajaran untuk ting agar tidak meninggalkan bom kotoran lagi. Aku bisa melakukannya. Sepertinya ada monster emosional di dalam sana. Aku harus pelan-pelan. Halo? Hah? Hampir saja. Aku harus menggunakan alat. Kunci pas? Tidak. Palu? Tidak juga. Oh, aku tahu. Bunga, tisu, dan jamur. Terakhir, coklat. Ayo. Ini pertarungan antara Mario dan... It's yang sedang emosional karena hamil. Tenang. Lihat. Ambil ini. Coklat. Pelan-pelan. Coklat! Ini enak sekali. Aku mau lagi. Sekarang giliran tisu. Emosi ibu hamil yang liat sudah terkendali. Sekarang saatnya. Bunga? Oh, untukku. Menyetromati Barbie? Wednesday pasti suka pertunjukan ini. Hah? Apa? Apa yang kamu lakukan pada Barbie? Oh, tidak. Ting sudah menekan tombolnya. Hey! Hampir saja. Jangan sakit di boneka berharga ini, monster. Tapi biasanya kamu suka ini. Dia menangis. Ini pasti karena hormon Wednesday yang sedang hamil. Baiklah. Ayo manfaatkan situasi ini dan kumpulkan semua air mata dalam kaleng penyiram. Berhasil. Untungnya aku punya anting-anting dari tisu toilet. Pasangkannya di telinga. Apa ini? Bagus. Aku bisa menghapus air mataku dengan mudah sekarang. Ini sempurna. Kerja bagus, lor. Apa ini? Air ketubanku pecah. Aku akan melahirkan. Kondisi darurat. Jangan khawatir. Aku punya kursi roda. Cepat! Antar aku ke rumah sakit. Aku mau peregangan dulu. Bersedia? Siap. Ya. Takku sangka mereka begitu cepat. Wow! Kalian mengejutkanku. Berbaringlah sebentar. Aku akan kembali. Tidak perlu. Aku bisa melahirkan sendiri. Aku menangkapnya. Aku menangkapnya. Hal yang sangat mudah. Ayo pulang, gadis mandiriku. Tapi bagaimana mungkin? Aku bawa hadiah Wednesday. Terima kasih. Pelukan. Di mana kamu? Oh, di situ. Ayo buka. Baiklah. Sebuah boneka. Dan baju tidur warna api. Apa? Ya benar saja. Apa kamu suka? Apa aku suka? Aku suka merobek dan mengeluarkan semua isinya. Lalu akan kuletakan baterai di dalamnya. Bersama dengan beberapa kabel. Akanku jahit kamu sekarang, kawan. Tinggal beberapa penyesuaian sedikit. Lihat ini. Hai. Untuk baju tidur, aku lebih suka yang hitam dan gotik. Dan untuk dot, aku suka yang berduri. Tak boleh ada mainan berwarna pink. Tongkat berduri lebih baik. Wow. Inet juga tak bisa berhenti menyentuh perut hamil Wednesday. Pergilah. Hah? Ting juga mau ikut bersenang-senang. Itu dia. Ya? Tinggirkan mereka sekarang. Mau sebuah, bo? Oh. Aku suka cara berpikirmu. Sangat lembut. Hah? Di mana perutnya? Tiga, dua, satu. Udara setelah ledakan memang menyegarkan. Wah. Apa yang terjadi? Kalian tadi salah menekan tombolnya. Mario sedang bertarung dengan bousan. Ah. Awas. Aduh. Istriku memutukanku. Ada apa? Air ketubanku pecah. Aku akan melahirkan. Mama Mia. Tarik nafas dalam-dalam, Mario. Ambilitas persalinannya. Cepat. Sebentar. Aku cuma perlu bernafas. Akan kau lakukan sendiri. Kamu pasti bisa. Mungkin jangan remas tanganku terlalu kuat. Tolong lepaskan aku. Aduh. Dorong. Sedang kau lakukan. Tangkapan yang bagus, Quaterbag. Bayimu aman. Oh, anak laki-lakiku. Bayi ini mirip luigi. Apa? Jadi ayahnya adalah. Bagaimana kabar bayinya? Ups. Dokter datang untuk melakukan ultrasonografi. Periksa aku dulu. Dengan uang sebanyak itu. Baiklah. Aku mau duluan. Akanku berikan semua koin emas ini. Emas lebih baik daripada uang. Putri Pitch akan dipersa duluan kalau begitu. Kurang ajar. Aku akan jadi kayak Raya. Baiklah. Ayo mulai ultrasonografinya. Ultrasonografinya. Coba kita lihat. Ini aku, Bayimu. Wahoo. Oh, dia sangat mengemaskan. Apa dia baru saja melompat? Sekarang giliranku. Cepat. Aku tak bisa membiarkan uang menunggu. Ayo. Sebelum dimulai, beri uangnya dulu. Seribu dolar. Kita sudah siap. Ayo mulai ultrasonografinya. Aku ingin memposting foto selfie-ku di Instagram. Anaknya cantik seperti ibunya. Dia terlihat sangat sehat dan kaya. Hah? Aku akan bayar satu koin. Hanya satu koin? Itu tak cukup. Oh-oh. Kamu membuat Wednesday marah. Hah? Mana alatnya? Ting mencuri alatnya untuk Wednesday. Akanku lakukan sendiri. Siapa yang butuh dokter kalau kamu bisa melakukannya sendiri? Kerja bagus, Ting. Ayo lihat bayiku. Permisi. Kamu tak membayar untuk menggunakan alatnya. Wow. Apa kamu mencoba menyakiti ibuku? Aku cuma butuh alat ultrasonografinya itu. Dah. Sudah jelas dia memang bayi Wednesday. Ini makananmu. Bubur hama. Makan saja. Rasanya cukup unik, ya. Kukira Wednesday suka laba-laba. Iuh. Bargi juga dapat bubur hama. Iuh. Ambil uang ini dan berikan makanan yang enak. Baiklah. Mau sandwich sosis? Akhirnya, makanan yang enak. Aku pergi dulu. Sangat tidak adil. Tentu saja, Pete juga dapat bubur hama yang sama. Iuh. Ini sebatang emas. Berikan aku makanan yang lezat. Pizza? Lezat. Hah? Kok dia bisa dapat pizza? Aku juga mau. Aku tak punya pizza lagi. Tapi aku punya krim kocok. Aku rasa krim kocok dan sosis tak cocok dikabungkan. Tapi tak masalah selama Barbie senang. Aku juga mau yang manis-manis. Ini dia, sepotong kue. Ini bisa jadi topping yang enak untuk pecamu. Tak terlihat enak. Aku tak mau kue. Krim kocok juga tak enak. Aku tak peduli. Makan saja. Astaga. Nikmati saja makananmu. Memiliki perut hamil besar bisa membuat sulit tidur. Cukup. Aku akan meminta bantuan. Tolong aku. Apakah itu unicorn? Itu geng. Aku membawakanmu pelampung. Aku tak menyangka kamu ada di sini. Kamu bawa apa untukku? Hah? Untuk kamu pelampung ini. Turun dulu dari tempat tidur. Lalu akanku beritahu. Berbaringlah di atas pelampung. Masukkan perutmu ke lubangnya. Baiklah. Seperti ini. Wow. Ini sangat nyaman. Sudah kubilang. Kamu juga punya unicorn untuk dipeluk. Kamu pacar terbaik. Selamat tidur. Masalah sekali. Sekarang aku merasa sedikit cemburu. Andai saja. Wow. Halo. Ini aku. Wow. Aku bawakan sesuatu. Wow. Apakah itu bantal perut? Aku suka. Sangat nyaman. Pergi dulu. Menyenangkan kan? Perutnya beristirahat dengan nyaman di atas bantal. Semuanya berdik sekali. Wih, sebaiknya ketutup saja. Oh-oh. Perutnya mengganjau. Ting. Mau apa Ting dengan pisau? Apa dia akan memotong perut Wednesday? Hah? Oh, syukurlah. Dia cuma melubangi penutupnya agar perut Wednesday bisa masuk. Ting memang ringan tangan. Kebanyakan minum jus akibatnya adalah... Kandung kemi yang penuh. Oh, sial. Aku mau pipis. Polisi, ke sini. Tolong antar aku ke toilet. Toilet ya? Tak masalah. Ayo. Aku juga mau pipis. Aku duluan. Wah. Ada tangan. Aku juga mau ke toilet. Ambil ini. Aku duluan. Hih, ambil emasnya. Pastinya polisi memilih emas. Ini namanya prioritas. Cepatlah. Waktumu lima menit. Beach tak akan mau memakai toilet yang kotor ini. Eww. Monster macam apa yang tinggal di sini? Bawa aku ke kamar mandi yang sangat mewah. Silahkan. Di sebelah sini. Semuanya terbuat dari emas. Seperti yang kamu sukai. Sempurna. Akhirnya, sungguh melegakan. Baik, selanjutnya. Aku, aku. Aku punya uang. Maaf. Yang kaya harus duluan. Masuklah. Aku tak mau pakai toilet yang kotor ini. Bayaran ekstra. Ikuti aku. Kamu bisa menggunakan toilet ini. Hei, pergi dari sini. Ada orang di dalamnya. Ups, cabar uang di sebelahnya. Wow, semuanya serba pink. Toilet ini dibuat khusus untukku. Sangat melegakan. Keren. Ada tisu toilet bergambar uang. Giliranku kapan? Wah, kamu mengejutkanku. Tunggu sebentar. Bagaimana kamu bisa keluar? Hah? Dimana kunci-kunciku? Kamu memang cerdik, Teng. Kembalikan itu. Ayo, kuantar ke toiletmu. Ini dia. Apa? Tidak mungkin. Wednesday menawarkan satu koin. Tapi tentu saja itu tak cukup untuk si polisi. Ku beli kaos kakimu kalau begitu. Kaos kakiku? Apa yang akan dia lakukan dengan koos kaki itu? Oh, aku tahu. Koos kaki bisa digunakan sebagai pelapis dudukan toilet. Dan ini lebih hangat. Setelah digunakan, langsung kirim ke penatu saja. Waktunya mandi. Pastinya yang paling kaya mandi duluan. Terserah lah. Bak mandinya pasti jelek. Bak mandi mewah untukmu, Putri Peach. Bagus sekali. Ambil ini dan pergilah. Ah, ini sangat menyegarkan. Sudah giliranku. Bawa aku ke sana. Lama sekali. Kamu dapat tiri spesial dan area khusus mandi untukmu. Cukurlah. Beri aku privasi. Ups, maaf. I'm a Barbie girl in a Barbie world. Eh, aku tak bisa menyentuh kakiku. Aku butuh bantuan. Wow, uangnya banyak sekali. Kutekar dengan sepatu pot ini. Menarik. Keluangkan sabun ke dalamnya dan tambahkan air sampai penuh. Sekarang Barbie tak lagi kesulitan membersihkan kakinya. Cukup rendam kakimu ke dalamnya sambil bernyanyi sepenuh hati di kamar mandi. Dan tiba-tiba kakimu sudah bersih. Barang yang sangat cerdas. Baiklah, Wednesday. Bug mandinya ada di belakangmu. Hanya bug kecil? Eh, setidaknya pergilah dan beri aku privasi. Ups, aku tak lihat apa-apa. Bugnya bagus. Kamu cuma perlu mengecilkan tubuhmu. Terima kasih sabunnya, Ting. Kamu memang tangan yang baik. Lihat bug mandi itu. Hahaha, dasar pecundang. Tunggu. Apa itu bug mandi? Kamu menyebut itu mandi? Hahaha. Oh-oh. Mereka membuat Wednesday marah. Apa yang dia rencanakan? Pinjam kepala pancuranmu. Oh-oh. Ini akan berakhir buruk. Kamu mandi Barbie butuh sedikit warna. Sekarang bersenang-senanglah. Waktunya membilas. Ada tumpahan masalah di sini. Apa itu piranha? Hewan peliharaanku ingin bermain. Aduh, ada yang mengigitku. Tolong. Petugas kebersihan sedang sangat sibuk. Tapi sepertinya waktunya cukup luang untuk menyentuh perut ibu hamil. Perut ibu hamil? Aku mau menyentuhnya. Begitu besar dan lembut. Apa yang kamu lakukan? Pergi sana. Mi, ambil uangnya dan pergi. Bagus. Sekarang aku kaya dan bisa menyentuh perut ibu hamil. Itu tak cukup. Ambil lapistol uang ini. Iya, iya. Akan kau ambil. Oh. Ada orang lain yang ambil juga? Akhirnya. Perut ibu hamil. Tidak. Jangan-jangan. Aku mau sentuh. Pergi sana. Tertangkap. Tak secepat itu. Syukurlah. Kalau mau, sentuh perut dia saja. Maksudnya perut Wednesday. Tentu saja. Aku mengawasimu. Putri Peach tak boleh disentuh. Terima kasih, petugas. Perut hamilmu begitu besar. Apa-apaan. Siapa bilang kamu boleh menyentuh perutku? Pergi jauh-jauh atau... Tak perlu seperti ini. Aku punya rencana lain. Apa rencana ting dengan duri-duri itu? Mungkin perut Wednesday butuh sedikit dekorasi? Ini tak menyenangkan. Tambahkan lebih banyak duri hingga menutupi seluruh perut. Siapa yang berani menyentuh perut berduri? Aduh, sakit. Bagus, Teng. Tos dulu. Apa rencana mereka hari ini? Wow, apakah itu kereta bayi kerajaan? Akhirnya tiba. Sempurna. Ini uangnya. Wow. Akan ku beri sebatang emas jika kereta bayi itu diberikan padaku. Tidak mungkin. Ini emasnya. Ya, ini asli. Kereta bayi emas lebih cocok untukku. Ini tak adil. Aku membelinya duluan. Sekarang aku merasa bersalah. Aku punya ide. Wow. Kereta bayi berhias ulang tunai. Ini memang cocok untuk bayiku. Terima kasih. Aku mau kereta bayi bergaya gotik. Satu koin untuk kereta bayi gotik? Akanku berikan emas harga satu koin. Apakah itu lemari? Apa yang dilakukan si kurir? Dapat. Berhenti lo muncul tiba-tiba. Ini satu-satunya kereta bayi yang bisa kudapatkan. Dah. Hanya sebuah rakosong biasa. WSD tahu cara memberikan sentuhan unik. Jika tak bisa mendapatkan kereta bayi bergaya gotik, aku akan buat sendiri. Untungnya aku membawa cat semprot hitam. Aku lapisi seluruhnya dengan warna hitam. Seperti jiwaku. Sekarang aku tambahkan rantai merah dan perak di sekitarnya. Sebuah selimut. Dan bantal di atasnya. Pasti bayiku akan suka tempat hidup barunya ini. Sepertinya semuanya puas dengan kereta bayi mereka. Setiap orang punya gayanya masing-masing. Aku mengecat kuku. Ah. Bayiku menendang. Dan cat kukunya berantakan. Oh tidak. Bagaimana agar dia berhenti? Oh. Mungkin musik akan membuatnya tenang. Ini. Gunakan headphone milik ibu. Bayinya kembali berfoto selfie. Ah. Akhirnya. Kukira tak akan berhasil. Aku mau melanjutkan mengecat kuku. Aduh. Bayiku menendang. Aduh. Bayi Mario pasti sedang mimpi buruk. Mungkin headphone juga bisa menenangkanku. Tak berhasil. Lebih baik aku meminta bantuan. Siapa yang datang bersama polisi? Itu dia. Pilih stylist yang terkenal. Sana. Pergilah. Wow. Ini berhasil. Dia menyukai suaramu. Bayi Mario terhibur. Yeay. Musik membantu bayi-bayi mereka. Tapi WNSD merasa terganggu. Oh siap. Sekarang bayiku juga jadi rewel. Wow. Bayinya mengamuk. Tunggu. Aku jadi ingat. Apa yang akan WNSD lakukan dengan kaleng kosong itu? Sambungkan kaleng dengan tali. Ini bisa berfungsi seperti telepon. Jadi bayiku bisa mendengarkanku. Pada malam yang berbadai. Ada monster besar yang menyeramkan. Ini berhasil. Memang untuk membuat bayi WNSD tidur hanya dengan cerita horor. Bagus. Dia tidur. Aku juga akan tidur.